Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat tani dimanapun teman-teman berada Alhamdulillah pagi hari ini saya berada di desa Tarangbudi Tepatnya di lahan cabai milik salah satu petani kami Yaitu Pak Yanto dan disini saya juga mengajak rekan saya POPT Pak Risal Untuk kita bincang-bincang terkait dengan tips dan trik dari petani kita Dalam melakukan budidaya cabai di off-season ini Nah tentunya sahabat jangan lupa untuk follow instagram kami BPP Kostra Tani Gapura Kami juga ada sosmed berupa facebook dan juga youtube Nah kita sapa dulu teman-teman kita Halo selamat pagi Pak Risal dan Pak Yanto Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah Sehat Terutama nih Pak Yanto ini cerah seceriah Nah Pak Yanto mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Pak Yanto Kemudian juga selaku pengurus POPTAN ya Munggu Pak Yanto Ya perkenalkan nama saya Haryanto biasa dipanggil Yanto Asal saya desa Karangbudi kecamatan Gapura Termasuk binaan PPL Bapak Sarif Pak Sarif ya Dari POKTAN mana Pak? Dari POKTAN Budi Luhur Budi Luhur Oke Pak Yanto Nah kemudian di samping saya ini juga ada POPT kita yang muda bilia tapi energi sekali Halo selamat pagi Pak Risal Selamat pagi Ibu Ya Pak Risal monggo Nah bisa diperkenalkan diri Pak Risal ya Oke Perkenalkan nama saya Am Risal Bisa dipanggil Risal Asal dari Surabaya Saya disini sebagai POPT di wilayah kecamatan Gapura Ya mungkin itu saja dari saya Surabaya ya jauh sekali Mas Risal ya Dari nyeberang laut Nah Ini untuk bahasan kita pagi ini ini sangat menarik sekali Karena posisi lahan cabenya Pak Yanto ini kan pinggir jalan ya Pinggir jalan Yang notabene tiap hari kita lewati Dan posisi sekarang lagi apa istilahnya ya Lebat-lebatnya menjelang panen Bahkan sudah panen ya Pak Yanto ya Sudah panen kelima Kelima ya Kelima Kelima masih kita lihat masih banyak ya buahnya Nah ini tentunya menjadi daya tarik sendiri Bagi para pengguna jalan Dan bagi kami selaku penyuluh Ini juga merupakan penyegaran Wah ternyata petani kita sukses Budi daya cabai Di musim penghujan Nah Pak Yanto Saya penasaran Dulu saya awal-awal kenal dengan Pak Yanto Pak Yanto ini merupakan salah satu petani jagung ya Kok sekarang Ber Apa ya Semangat Untuk menekuni horti itu sejak kapan Sebetulnya Sebelum petani ini horti Saya sudah Boleh dikatakan ya petani jagung Terus Padi Awal mula Saya beralih ke horti pertama kali bawang Setelah saya coba horti ternyata Hasilnya lebih Ya bisa dikatakan lebih Menguntungkan Ketimbang Tanaman padi dan jagung Berarti motivasinya disitu ya Lebihnya ya Nabungnya gitu Berarti dari awal pertama bawang merah Awal pertama turun horti bawang merah Terus tanam cabai sejak? Kalau enggak salah Sejak 2004 Ya 2014 lah 2014 Berarti sekarang Sudah lama ya Sudah lama Berarti sudah Sudah banyak pengalaman ya Pak Yanto ya Nah untuk sekarang nih Pak Yanto Kalau ibu-ibu sekarang belanja cabai itu Mesti Mesti komentarnya Cabai sekarang mahal gitu ya Nah tapi di satu sisi mungkin bagi petani Ini sebaru di Pak Yanto Ini adalah momen ya Pak ya Ya Momen Kalau boleh tahu berapa sekarang harga cabai Pak Yanto? Kalau untuk sekarang Terakhir saya jual Itu ke Pengepul Bukan di pasar ya Versi petani Ya versi petani Kami jualnya biasa ke Pengepul Itu untuk harga saat ini Untuk cabai yang ini rawit putih Saya jual merahnya Itu kemarin 40 40 ribu sekilo Pedas Untuk cabai Kalau untuk yang cabai merah besar Kemarin saya jual 35 35 Ya 35 Berarti sudah lumayan Ini ya lumayan hot Lumayan hot Nah ini sudah lima kali panen Kalau cabai besar sudah berapa kali? Empat kali Empat kali Dan ini sebenarnya sahabat Bukan cuma disini aja Di seberang jalannya lagi Masih ada tanaman cabai Pak Yanto Yang lain-lain Ya Nanti Pak Yanto Karena biasanya Ini menurut pengalaman Pada awal Pak Yanto bertanam Apakah memang mengejar Moment of season Saat musim penghujan Atau memang Sebelumnya Tanam masih Apa ya istilahnya ya Bisa di musim-musim lainnya Atau gimana Pak Yanto? Oh untuk pertama-tama Pertama kali saya tanam horti itu Ya yang penting saya pengen tanam Saya tanam Pengen tanam cabai ya saya tanam Di waktu Kapanpun gitu Kapanpun ya Tapi setelah berjalannya waktu Saya mengalami Ternyata ada waktu-waktu tertentu Dimana cabai Harga komoditi Mahal Akhirnya saya mengarahkan ke situ Jadi Saya Tanam bawang Bulan sekian Insya Allah Nanti pas panen Harga mulai melambung Itu yang saya jadi patoan Setiap tahunnya Berarti sudah hafal ya Ritmo dari harga tahunan Dimana puncak-puncak harga itu Tinggi ya Oke Jadi kalau cabai memang Pernah juga saya Cross check Untuk data dinas Dan juga pengalaman Mungkin sudah ya Tiap kali ketika musim penghujan Terutama ketika puncak hujan ya Itu biasanya rata-rata Sebenarnya bukan cuma cabai Sayur-sayuran lainnya juga ya Juga biasanya harganya juga bagus Nah cuma biasanya Pak Yanto Di balik Kesona harga yang bagus ini Biasanya ada tantangan yang Besar Betul Ya betul ya Resiko yang besar gitu Resiko yang besar nih Kalau boleh tahu Sebagai pembuka nih ya sahabat ya Yang paling Yang paling bikin Pak Yanto pusing itu Tantangannya dimana Biasanya untuk Tanaman cabai ini Untuk musim penghujan saat ini Yang Biasa saya Apa ya Tantangan Terberat lah Itu yang paling rawan Penyakit Seperti penyakit Fitopora Busuk daun Ya semacamnya lah Jamur-jamuran lah Jamur-jamuran Untuk penyakit Untuk hama Biasanya Tidak ada lain lagi Kecuali lalat buah Lalat buah Itu yang paling susah diatasi Iya Terutama Pak Ya Nah selama ini Pak Yanto Bisa sampai produktif Seperti ini Tanaman cabainya Versinya Pak Yanto Pengendaliannya itu seperti apa Pak Yang sudah diupayakan Dengan Bapak Ya Untuk cabai Biasanya saya rutin Semprotnya pakai Fungi Fungi Itu yang lebih utama Fungi-fungi Sida Karena musim penghujan ini Rawan di jamur Itu aja Jadi Opsi utama Mencegah Daripada Mengobati Mengobati Tanda petik sahabat Tani Bahwa disini Kunci utama Adalah Mencegah Daripada Mengobati Ini Tips dan trik Pertama Jadi sebelum kejadian Kita upayakan Untuk pencegahan Oke Bisa dilanjut terus Pak Yanto Untuk Tanam jabe Diusahakan dari awal Kalau versi saya Karena Tiap petani versinya Versi Banyak Berbeda-beda Pasti Versinya berbeda Kalau saya Diutamakan Tanah harus sehat Jadi Tanah harus sehat Olah tanah yang betul Terus Persiapan Seperti pengapuran Pupuk dasar Itu dan Lain-lainnya itu harus Memang sudah Betul-betul Dipersiapkan Dengan mata Dipersiapkan Itu kuncinya Sudah Iya Berarti sudah Menuju ke Manajemen tanaman sehat Tanaman sehat Jadi ketika tanaman sehat Insya Allah Ketahanan ya Ketahanannya Lebih kuat Nah Ini Karena disini juga Kebetulan Ada teman kita ya Pak Risal Pupuk PT Nah Pak Risal Terkait memang Dengan budidaya Tanaman sehat Mungkin Pak Risal Bisa menambahkan Karena Banyak sekali Beberapa petani cabai Yang juga sempat Curhat ya Baik itu ke BPP Ataupun ke lapangan Dengan kami Para penyuluh Di antaranya Memang kasusnya sama Pak Risal Lalat buah Kemudian ada yang Kena antraknos ya Terutama Kemudian ada yang Bunganya rontok Ya Nah Mungkin bisa Disampaikan kepada Teman-teman Memang Apa tantangan utama Yang umum terjadi Kenapa Bisa Sampai Memludak pada saat Musim ke hujan Oke Jadi Salah satu tantangan Di petani horti Khususnya ya Ini kalau di musim hujan Ini kan Adanya Peningkatan kelembapan Bahkan Kalau turun hujan Kelembapan Bisa sampai 100% Dimana ketika Kelembapan Itu tinggi Penyakit itu Sangat senang Malahan Jadi mungkin Kalau teman-teman Pernah lihat Kalau Ya kasarnya Kalau di suatu Ruangan Kalau ruangan itu lembab Pastikan di tembok-tembok Ada jamur yang nempel-nempel Itu gambaran Gambaran kasarnya lah Itu sama seperti yang Di lapangan Di lahan khususnya ya Ketika kelembapan itu Sudah tinggi Penyakit bahkan Dari bakteri Mampu jamur Itu sangat optimal Dalam tumbuh Nah itu yang dimusuhi oleh Tanaman dan petani khususnya Ketika sudah Kelembapan itu tinggi Maka Kondisi sudah sangat Memungkinkan untuk Penyakit itu Berkembang Nah Salah satu Cara Untuk mencegah Adanya Pengembangan Penyakit itu Yang dia Dilihat adalah Tanahnya Bagaimanapun Tanah adalah Pondasi dari tanaman Ketika Tanah itu sudah sehat Keatasnya juga Insya Allah sudah sehat Biasanya ketika Kelembapan itu tinggi Mikroorganisme Di dalam tanah ini kan Beragam Ada yang menguntungkan Ada yang menugikan Salah satu yang menugikan Itu mungkin yang sudah Sebut oleh Pak Yanta Adalah Fitoptorah Fitoptorah itu Berkembang di dalam tanah Ketika Kondisi tanah itu Lembab Banyak air Kemudian curah hujan tinggi Itu fitoptorah sangat Berkembang Malahan Makanya salah satu metode Yang pertama kali dilakukan Dilihat dulu tanahnya Ketika tanah itu Sudah Sudah sakit Walaupun tanamannya itu Faritasnya sebagus apapun Tetap akan Berpenyakit Karena di dalam tanahnya Sudah ada Bibit penyakit Sebelum itu Pak Risa Boleh dijelaskan Ciri dari serangan Fitoptorah Mungkin sahabat Masih ada yang bingung Fitoptorah ini Yang gejalanya Yang seperti apa sih Apakah daunnya yang keriting Atau bercak-bercak Atau gimana ya Untuk Gejalanya ya Ciri khususnya ini Kalau orang Orang utara Sumerang utara itu Belanya mati rotek Atau Bahasa Indonesia Mati pucuk Ketika di dalam Tanahnya itu Sudah ada Bibit penyakit Sebelum itu Dan tidak ada Pelakuan khusus Dalam Mengolah tanahnya Itu Bisa menular ke tanamannya Salah satu ciri khasnya Pucuknya Pucuk Tunas Tunas Capenya Itu layu Kemudian Menguning Coklatan Dan kemudian mati Itu penyakit Yang Yang sebenarnya Yang pada Pemirat Yang tidak pernah Pemirat petani Padahal itu Sangat mematikan Sekali Kalau tadi Dibilang Antraknos Atau Itu kan sudah tumbuh Hanya menyerang Buah Tetapi Vitoktora Itu menyerang Keseluruhan tanaman Seperti itu Berarti Untuk Vitoktora Sendiri Ini vital Ibarat Orang itu Kalau Ini langsung Penggal Kepala Jadi Semua organ Akhirnya Kena Gitu Oke Selain Itu Apalagi Selain Vitoktora Pak Rizal Kemudian Selain Vitoktora Mungkin Dijak Jelas 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 Salah Penyakit Antraknos Ketika Itu Tanaman Sudah Berbuah Kenapa Kan Yang Kita Panen Di Dalam Tanaman Capin Adalah Buah Ketika Buah Itu Berpenyakit Otomatis Secara Kualitas Itu Juga Akan Mengurangi Harga Ketika Tanaman Sudah Banyak Terkena Antraknos Otomatis Harga Jual Juga Akan Turun Karena Secara Kualitas Menurun Kenapa Di Musim Hujan Ini Menyebabkan Antraknos Biasanya Di Dalam Udara Ini Sudah Sudah Ada Spora Atau Bibit Penyakit Kemudian Adanya Air Hujan Spora Atau Bibit Penyakit Itu Terbawa Air Air Hujan Kemudian Nempel Ke Buah Sehingga Menyebabkan Buah Menjadi Busuk Dan Terpenyakit Satunya Adalah Antraknosa Seperti Itu Untuk Antraknos Ya Kalau Di Jawa Kita Bilangnya Penyakit Apa Pate Kalau Disini Jangan Kita Bilang Pate Cacar 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 Kalau Di Daerah Zona Konotasinya Sudah Beda Nah Betul Itu Dari Segi Penyakit Yang Paling Umum Menyerang Tanaman Cabai Biasanya Itu Nyerangnya Patek Kata orang Jawa Cacar Itu Biasanya Pada Bulan Februari Puncak Puncak Hujan Ya Betul Februari Maret Itu Sudah Ia Pengalaman Saya Tiap Tahunnya Seperti Itu Pasti Kemarin Kemarin Juga Ada Petaninya Bu Sulis Kalau Enggak Salah Daerah Daerah Bapan Yang Sempat Ke kantor Juga Cerita Kena Cacar Nah Itu Apakah Mungkin Ada Penyakit Lainnya Yang Punya Resiko Yang Tinggi Juga Ada Beberapa Penyakit Yang Lain Yang Bisa Menyerang Keseluruhan Tanaman Selanjutnya Adalah Virus Kuning Itu Virus Kuning Ini Sebenarnya Ini adalah Virus Virus Sejauh ini Saya Belum Pernah Mendengar Atau Menemukan Adanya Teknologi Untuk Mendalkan Virus Pada Tanaman Tidak 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 Mendengar Adanya Virus Sida Tidak 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 Kalau Untuk Jamuk Adanya Fungisida Kalau Selanggakan Insektisida Tetapi Sejauh ini Saya Belum Mendengar Adanya Pengendalian Yang Bernama Virus Sida Karena Virus Ini Unik Dia Dia Dikatakan Malah Hidup Iya Dikatakan Benah Mati Juga Iya Dia Hanya Bisa Hidup Pada Media Hidup Nah Virus Kuning Ini Dia Vektor Vektor Pembawanya Ini Ibarat Kalau Di Penyakit Manusia Ini Mampu Darah Dia Kan Ada Vektor Namanya Nyamuk Kalau Di Manusia Tetapi Kalau Di Tanaman Cabai Virus Kuning Ini Pembawanya Ada Dua Jenis Pada Mereka Salah Satunya Kutu Kebul Atau Cabu Kata Ruh Jawa Dan Yang Bagaimana Cara Mengendalikan Virus Kuning Memang Belum Ada Pengendalian Secara Kompleks Mengenai Virus Tetapi Kita Bisa Mesiasati Dengan Mengendalikan Vektor Ya Betul Jadi Yang Saya Sebutkan Ada Trips Sama Kutu Kebul Atau Cabu Mungkin Kalau Disini Lebih Banyak Trips Yang Lumayan Paya Nah Salah Satu Pengendalian Trips Itu Bisa Menggunakan Kalau Kalau Disini Bisa Menggunakan Dimaipo Bisa 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 Dengan Atau Kalau Yang Kalau Yang Sini Dimaipo Sudah Pernah Dimaipo Dimaipo Kalau Sini Rata-rata Tidak Mempan Oh Sudah Sudah Kebul Ya Memang Kalau Sini Biasa Saya Pakai Abamektin Oh Abamektin Ya Yang Ya Kalau Abamektin Memang Kelasnya Sudah Sudah Main Keras Berarti Kalau Berarti Disini Pada Sudah Sudah Kebul Kalau Pakai Dimaipo Ya Sudah Sudah Mempan Oke Jadi Memang Satu Metodenya Kita Mengendalikan Faktornya Bisa Dimaipo Atau Abamektin Jadi Kalau Memang Itulah Kita Fungsinya Untuk Mengetahui Berbagai Macam Bahan Aktif Karena Ketika Satu Bahan Aktif Itu Tidak Mempan Bisa Memakai Bahan Alternatif Panatun yang lain Betul Untuk Meminimalisir Radanya Peredakan Hama Tersebut Kalau Petani Terus Menerus Memakai Panatun yang sama Terus Menerus Maka Lama-lama Dari Struktur dari Hama Tersebut Akan Menyesuaikan Akan Kebal Lama-lama Betul Karena Kalau Biasanya Kalau Saya Pakai Fungi Itu Biasanya Dari Bawang Jadi Dari Bahan Aktif Terendah Jadi Makanya Saya Seperti Bertingkat Ya Pak Langsung Ambil Yang Atas Yang Eklusif Ketika Bahan Aktif Rendah Itu Kita Mampu Kita Pakai Yang Terendah Ketika Sudah Resistan Atau Kekebalannya Dia Sudah Tingkat Agak Lebih Tinggi Kita Pakai Dosis Atau Bahan Lebih Tinggi Yang Lebih Tinggi Berarti Ini Hama Terips Semakin Canggih Semakin Canggih Semakin Resisten Itu Dari Segi Penyakit Tadi Kalau Dari Segi Hama Yang Banyak Adalah Lalat Buah Untuk Musim Penghujan Lalat Lalat Buah Ini Yang Sering Pak Yanto Kalau Saya Lihat Tadi Dengan Mas Risal Yang Disini Gak 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 Ada Isilanya Trapping Atau Perangkap Yang Menggunakan Petrogenol Adanya Tadi Citronella Bisa Juga Biasanya Saya pakai Petrogenol Di luar Lingkungan Pertanian Jadi Jarak 50 Sampai 100 Meter Terima Di 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 Luar Ini Yang Seringkali Kita Temui Tidak Hanya Di Tanaman Cabai Tapi Tanaman Horti Lainnya Seperti Semangka Melon Yang Tanaman Buah Yang Rawan Hadir Di Lalat Buah Teman-teman Kadang Seringkali Justru Memasang Perangkap Di Dalam Pertanaman Ini Kalau Menurut Pak Yanto Mungkin Bisa Disampaikan Ke Sahabat Karena Petani Langsung Resikonya Kalau Dipasang Di Pertanaman Apa Pak Yanto Resikonya Kalau Kita Pak Petrogenor Di Lingkungan Tanaman Itu Malah Mengundang Lalat Yang Jantan Kalau Sudah Jantannya Itu Banyak Di Lingkungan Pertanian Kita Otomatis Betinanya Juga Akan Banyak Berarti Kayak Mengundang Bancaan Lebih Bagus Kalau Petrogenor Itu Itu Masangnya Kita Di Jarak 50 Sampai 100 Di Luar Area Jadi Kami Sudah Sering Menyampaikan Pak Yanto Cuma Kadang Ya Mungkin Ya Kurang Kurang Percaya Atau Gimana Tapi Kalau Pak Yanto Sendiri Karena Sudah Yang Melakukan Sendiri Budidaya Dan Pengalamannya Sudah Bertahun Tahun Mudah Mudahan Ada Ada Apa Istilahnya Ada Impact Ada Ada Dampaknya Karena Ini memang Sangat riskan Sekali Kalau kita Tertahui Pak Risal Kalau kita Pak Petrogenor Itu kan Dibawa oleh Angin Sedangkan Angin Sendiri Jangkauannya Itu kan Luas Ya Panjang Beda Dengan Kita Saat Menggunakan Perangkap Kuning Perangkap Kuning Itu kan Jarak Pandang Secara Visual Jarak Pandang Hama Itu kan Terbatas Ya Tidak Seperti Manusia Yang Walaupun Satu Kilometer Kesana Masih Kelihatan Warna Sedangkan Petrogenor Ini Berdasarkan Angin Yang Dibawa Ini Gimana Menurut Pak Risal Selama Ini Mungkin Pak Risal Menemukan Teman Teman Di Lapangan Ada Yang Masih Memasang Perangkap Di Pertanaman Mungkin Yang Saya Bahas Dulu Yang Petrogenor Jadi Pak Yanto Bilang Kalau Petrogenor Jangan Juga Mengundang Tertatang Kalau Di Petrogenor Dilihat Dulu Untuk Hamparannya Mungkin Kalau Di Pak Yanto Lahan Capek Yang Di Sini Yang Sekitar Kebanyakan Padi Kalau Pak Yanto Berbisir Mengundang Betul Sekali Karena Yang Menanam Capek Hanya Di Pak Yanto Di Sekitarnya Padi Ketika Pak Yanto Di Hanya Pak Yanto Yang Memasang Petrogenor Lalan-lalan Buah Yang Di Luar Area Capek Akan Masuk Beda Cerita Kalau Hamparan Memang Di Sentra Horti Kalau Di Hamparannya Memang Semuanya Horti Memang Perlu Adanya Pemasangan Yang Sekitar 5-10 Meter Untuk Pemasangan Petrogenor Itu Memang Perlu Dilakukan Karena Memang Hamparannya Horti Semua Tapi Kalau Di Hanya Menanam Capek Disini Disekitarnya Kan Padi Semua Ketika Pak Yanto Memasang Petrogenor Disini Ya Otomatis Alat Buah Yang Diluar Itu Akan Masuk Ke Lahanya Pak Yanto Makanya Yang Dilakukan Sudah Benar Tidak Tidak Memasang Petrogenor Karena Takonya Nanti Malah Ngumpul Di Lahanya Pak Yanto Malah Pasalnya Mak Kalanya Disini Malah Diundang Malah Ngumpul Di Lahanya Pak Yanto Kemudian Yang Kedua Ini Perangkat Likat Kuning Atau Yellow Trap Kalau Di Yellow Trap Ini Memang Itu Hanya Sebagai Teknik Monitoring Atau Melihat Dari Lahan Ini Banyak Hama Atau Musalam Di Lapangan Bukan Sebagai Teknik Pengendalian Kontrol Kontrol Sebagai Kontrol Kenapa Karena Di Likat Kuning Ini Tidak Hanya Menangkap Hama Bahkan Serangga Serangga Itu Yang Predator Pas Itu Juga Bisa Tertangkap Nah Bahaya Likat Kuning Ini Dia Struktur Luas Dia Bisa Semua Serangga Bisa Tertangkap Di Likat Kuning Makanya Pemasangannya Tidak Diserangkan Sepanjang Pertanaman Dilihat Dulu Kondisinya Mungkin Jalan Tiga Pertama Ternyata Memang Banyak Kutu Kebulnya Oke Dipasang Terus Tetapi Ketika Sudah Mulai Banyak Predator Atau Para Hidrat Yang Tertangkap Itulah Yang Perlu Dilakukan Kaji Ulang Apakah Perlu Pemasangan Lagi Atau Dilepas Kita Mengendalikan Cukup Amannya Saja Seperti Itu Pak Rizal Itu Kan Untuk Perangkap Kuning Kita Ketahui Juga Ada Perangkap Biru Yang Spesifik Untuk Kutu Nah Itu Lebih Aman Kalau Untuk Kondisi Yang Kuning Atau Yang Wiru Kalau Dikatakan Paling Aman Melihat Kondisinya Seperti Apa Di Area Kita Tidak Bisa Meratakan Kondisi Lahan Semua Mungkin Ada Yang Memang Tidak Sama Sekali Parasitoid Atau Memang Hampar Nya Full Dengan Hama Maka Yang Kita Belok Adalah Likat Kuning Tetapi Kondisinya Memang Cukup Rata Ekosistem Dari Parasitoid Ada Kemudian Bator Ada Maka Kita Perlu Adanya Spesifik Memang Khusus Hama Contohnya Dikat Biru Tadi Yang Spesifik Hama Trips Jadi Yang Ditangkap Hama Yang Tertarik Terhadap Warna Kuning Kalau Eh Sorry Biru Kalau Kuning Kan Seluruh Serangga Tertarik Kuning Tidak Hama Termasuk Tentu Tetapi Kalau Yang Biru Kan Spesifik Serangga Tentu Seperti Itu Oke Baik Sahabat Ini Menarik Sekali Jadi Kadang Kita Rada Rada Gimana Rada Rada Semangat Kalau Membahas Masalah Pengendalian OPT Karena Ini Memang Kompleks Sekali Kita Menyesuaikan Dengan Kondisi Di Tempat Spesifik Lokasi Istilahnya Nah Itu Untuk Pengendalian OPT Tadi Utama Baik Hama Ataupun Penyakit Sahabat Nah Kemudian Berbicara Tentang Manajemen Tanaman Sehat Termasuk Yang Sudah Dilakukan Oleh Pak Yanto Disitu Ada Pemasangan Citrun Yang Tujuannya Apa Tadi Pak Yanto Untuk Memudarkan Penjuman Lalat Buah Memudarkan Penjuman Lalat Buah Ini Sebenarnya Merupakan Konsep Alami Ramah Lingkungan Pak Risal Barangkali Dari Pak Risal Sendiri Tadi Pak Yanto Sudah Menjelaskan Bahwa Yang Utama Itu Bagaimana Menciptakan Lingkungan Tempat Tumbuh Yang Sehat Dan Subur Artinya Mulai Dari Pemasangan Kapur Pertanian Ya Pak Ya Mungkin Ini Yang Agaknya Jarang Ya Pak Ya Digunakan Terutama Oleh Para Petani Baru Ya Untuk Yang Cabai Ya Karena Untuk Tanaman Pangan Biasanya Agak Jarang Juga Mengenal Kapur Pertanian Ya Pak Yanto Ya Kemudian Juga Dari Faktor Pemupukannya Baru Nanti Ketika Ada Serangan Di Pengendalian Nah Mungkin Masukan Dari Pak Risal Secara Umum Manajemen Tanaman Sehat Seberapa Pentingkah Di Dalam Kegiatan Budidaya Khususnya Tanaman Horti Di Off Season Ini Jadi Kalau Berbicara Mengenai Manajemen Tanaman Sehat Ya Itu Kan Kompleks Ya Dari Awal Pengolahan Tanah Kemudian Pelakuan Benih Pemumpukan Yang Berimang Kemudian Metode Pengendalian Yang Kepik Kerama Lingkungan Mungkin Sebetulnya Saya Tengok Pak Yanto Dulu Awal Tanam Pak Di Tanah Ini Ada Pelakuan Khusus Selain Pengapuran Tadi Selain Oh Ya Apa Pak Untuk Olah Tanah Biasanya Saya Pakai Kalau Yang Biasa Saya Gunakan Itu Pupuk Kandang Tapi Yang Sudah Mateng Otomatis Kalau Belum Mateng Itu Akan Mengganggu Juga Pertumbuhan Terutama Di Jamur Utamanya Fusarium Karena Memang Medianya Jamur Kan Pupuk Kandang Ya Yaitu Yang Utama Jadi Olah Lahan Itu Penting Intinya Gini Sebelum Tanam Di Utamakan Dulu Tanah Sehat Kalau Tanah Sudah Sehat Otomatis Tanaman Juga Akan Sehat Dan Imun Nya Juga Akan Kuat Itu Ya Intinya Mungkin Gini Ada Sedikit Tambahan Mungkin Bisa Dicoba Sama Jendengan Di Musim Selanjutnya Sudah Pernah Mendengar Triko Sering Pakai Dipakai Sudah Coba Semua Tanaman Bawang Bahkan Banyak Merek Sudah Saya Pak Mantap Berarti Sebenarnya Pak Yanteni Sudah Cukup Cerdas Ya Bahkan Teknologi Teknologi Yang Mungkin Sebagian Petani Belum Memakai Pak Yanteni Sudah Selangka Selangka Lebih Maju Bahkan Dari Petani Yang Tidak Tau Pak Yanteni Sudah Memakai Malahan Sudah Sudah Cukup Cerdas Ini Ya Itu Pak Jadi Mungkin Untuk Teman Teman Jadi Salah Satu Pengendalian Itu Tidak Tanamannya Termasuk Sudah 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 Penyakitnya Dalam Tanah Kita Butuh Butuh Tentara Untuk Membasmi Fitur Dalam Tanah Kita Perlu Menyiapkan Tentara Itu Jangan Sampai Musuhnya Sudah Masuk Ke Tanaman Jopi Kita Baru Menyiapkan Tentara Salah Itu Jangan Tunggu Perang Dulu Baru Kita Siapkan Tentara Kan Tidak Itu Konsepnya Kita Siapkan Tentara Dulu Baru Kita Berperang Makanya Tentaranya Seperti Apa Tentaranya Bisa Kita Sebut Dengan Tricoderma Jadi Tricoderma Ini Adalah Salah Satu Jamur Tapi Jamur Dia Bermanfaat Bagi Tanaman Bermanfaat Kenapa Karena Dia Memerangi Jamur Jamur Yang Jahat Dalam Tanah Jadi Pengolahan Tanah Selain Dengan Pupuk Kandang Kita Bisa Juga Menambahkan Tricoderma Harap Sebelum Tanaman Itu Ditanam Tricoderma Tadi Jadi Tanahnya Sudah Siap Ditanam Barulah Kita Melakukan Penanaman Tanaman Budidaya Seperti Itu Berarti Intinya Dengan Aplikasi Agen Hayati Khususnya Dalam Hal Ini Adalah Tricoderma Sahabat Pak Yanto Ini Sudah Banyak Ditemani Oleh Tentara Tentara Jadi Tidak Kerja Sendirian Pada Akhirnya Jadi Cuma Mengandalkan Tenaga Pak Yanto Seorang Untuk Pengendalian Penyakit Tentunya Bisa Kalah Jadi Memang Bala Bantuannya Di Satu Sisi Sudah Sebar Organik Untuk Makanan Dari Agen Hayatinya Tentaranya Disini Ditambahkan Lagi Nah Itu Berarti Ada Ada Campur Tangan Agen Hayati Ya Pak Rizal Selain Itu Pak Rizal Barangkali Ada Tambahan Lagi Mungkin Kalau Berbicara Agen Hayati Memang Kompleks Tetapi Ketika Sudah Kan Kita Berbicara Lingkungan Lingkungan Sangat Kompleks Ketika Kita Sudah Melakukan Upaya Adanya Agen Hayati Kemudian Tetap Ada Namanya Serang Penyakit Maka Tetap Perlu Adanya Kimia Saya Tidak Berbicara Non Kimia Tidak Kimia Tetap Diperlukan Tapi Pada Ambang Batas Tertentu Ketika Memang Sudah Tidak Bisa Dikendalikan Oleh Agen Hayati Tadi Maka Perlu Adanya Pengendalikan Secara Kimia Nah Kimianya Juga Tidak Sembaran Kimia Tetap Harus Memangkan Prinsip 6T Tepat Dosis Kadang Di Petani Pada Umi Menyemprot Tidak Membaca Label Padahal Label Itu Sangat Penting Perusahaan PSJR Sudah Membuat Dosis Demikian Lupa Harap Secara Kekebalan Di Hamanya Tidak Kebal Tapi Dosisnya Tepat Hamanya Tersebut Kenapa Tepat Dosis Ketika Dosis Dibawah Membatas Terjadinya Akan Terjadi Kekebalan Ketika Melebih Dosis Akan Menimbulkan Residu Jadi Itulah Fungsinya Kenapa Harus Tepat Dosis Agar Tepat Sasaran Meminimalis Residu Tetapi Hamanya Sasaran Tetap Mati Tetap Tetap Kendalikan Seperti Itu Berarti Disini Juga Tips Nya Lagi Adalah Bijak Dalam Penggunaan Pestisida Kimia Ya Pak Risal Oke Disitu Sudah Komplit Tadi Saya juga Penasaran Pak Yanto Tanamannya Maksudnya Jenisnya Pendek Untuk Cabai Rawitnya Tapi Kelihatan Kemarin Sebelum Panen Rasanya Lebih Kelihatan Buahnya Daripada Daunnya Saking Lebatnya Sahabat Saking Lebatnya Ini Sudah Lima Kali Panen Barangkali Bisa Disampaikan Kepada Sahabat Tani Secara Gambaran Umumnya Terkait Dengan Masalah Penggunaan Pupuknya Pak Artinya Ketika Vegetatif Lebih Dicondongkan Pada Pupuk Jenis Apa Ketika Generatif Lebih Condong Apa Untuk Biasanya Biasanya Mulai Awal Untuk Fase Pertumbuhan Yaitu Generatif Vegetatif Biasanya Versi Saya Itu Saya Pakai Pupuk Berimbang Pupuk Berimbang Itu Biasanya 16 Setelah Fase Berikutnya Fase Generatif Berarti Pupuk Majemuk NPK Pupuk Harus Berimbang Dan Di Lahan Sudah Ada Memang Pupuk NPK Untuk Dasaran Terus Selanjutnya Untuk Pupuk Berimbang Itu Hanya Pupuk Lanjutan Di Fase Vegetatif Untuk Generatif Biasanya Saya Mopuk Itu Yang Unsur Kadar Atau Unsurnya Lebih Tinggi K Untuk Menyeplay Pembungaan Dan Pembuahan Pembuahan Berarti Tetap Pupuk Majemuk Cuma Yang Proporsi K Lebih Tinggi Ya Pak Ya Oke Artinya Di situ Secara Nutrisi Sudah Komplit Tinggal Nanti Proporsi Dari NPK Tanya Ini Ini Mana Jadi Kalau Generatif Sahabat Biasanya Lebih Lebih Ngambil Yang Proporsi Sama Ya Tapi Dengan Catatan Di Awal Sudah Ada Pupuk Dasar Gitu Baru Generatif Nanti Ambil Proporsi K Yang Tinggi Untuk Men Support Pembungaan Dan Pembuahan Oke Dari Dari Pupuk Dan Juga Pengendalian Hamanya Sendiri Tadi Sudah Dibahas Dengan Lengkap Sekali Sahabat Nah Kalau Dulu Juga Mungkin Bisa Dihitung Jari Petani Sekarang Rata-rata Sudah Lumayan Tiap Desa Yang Tanam Cabai Rawit Khususnya Sudah Sering Kita Lihat Di Lapangan Nah Ini Berarti Sudah Motivasinya Sudah Kena Tinggal Mungkin Menjalaninya Aja Ya Pak Yanto Yang Barangkali Disitu Memang Butuh Ilmu Yang Mendalam Dan Juga Pengalaman Nanti Yang Kita Bisa Perbaiki Terus Menerus Karena Pak Yanto Ini Sudah Apa Ya Masa Ininya Sudah Lama 2014 Oke Sebelum Nanti Kita Tutup Diskusi Kita Pagi Hari Ini Barangkali Pak Yanto Mungkin Ada Pesan Dan Kesan Yang Mau Disampaikan Kepada Teman Teman Baik Untuk Teman Teman Sahabat Petani Terutama Pemula Yang Mau Tanam Horti Khususnya Cabai Apapun Cabai Bawang Itu Yang Diutamakan Olah Tanah Yang Benar Intinya Tanah Itu Harus Sehat Dan Subur Yang Kedua Itu Pembelian Jenis Bibit Harus Betul Yang Terbaik Karena Untuk Kesuksesan Kita Budidaya Itu Yang Menentukan 50% Itu Bibit Kualitas Mutu Benih Jadi Memang Tanah Yang Sehat Dan Subur Karena Ini Saya Sangat Sangat Ini Menjadi Menarik Tanah Yang Sehat Itu Pasti Subur Tanah Subur Benar Sehat Pak Yanto Sangat Paham Sekali Bahwa Memang Sehat Dan Subur Ini Konteks Berbeda Dan Yang Kedua Adalah Pemilihan Mutu Benih Ini Juga Besar Pengaruh Terhadap Hasil Dari Pak Rizal Sendiri Silahkan Pak Rizal Saya Singkat Suka Jika Ingin Sukses Jangan Takut Mengambil Siko Bagus Memang Orang Yang Di Awal Sebelum Melangkah Sudah Takut Dia Gak Akan Jadi Intinya Mau Sukses Punya Potensi Sukses Karena Takut Akhirnya Gak Jadi Sukses Sampai Kapan Pun Gak Jadi Melangkah Oke Masuk Sekali Sahabat Baik Demikian Perbincangan Singkat Kita Dengan Pak Yanto Dan Juga Pak Rizal Nah Sebelum Kita Akhir Ini Pak Yanto Ada Kenang Apa ya Sederhana Tapi Mudah Mudahan Ini Tulisannya Podcast BPP Kostera Tani Gak Pura Sebenap Gak Pura Kedepan Gak Pura Bisa Ketaninya Maju Penyuluhnya Keren Semoga Harapan Kami Pak Yanto Juga Semakin Sukses Semakin Lancar Menginspirasi Terutama Oke Pak Yanto Terima Kasih Ya Baik Sahabat Tani Demikian Terima Kasih Banyak Ata Sharing Ilmunya Sharing Pengalamannya Buat Pak Yanto Dan Pak Rizal Semoga Bermanfaat Dan Kepada Sahabat Tani Bisa Terus Ikuti Kegiatan Kegiatan Kami Menyimak Kegiatan Kami Di Lapangan Progres Juga Teman Teman Penyuluh Di Media Sosial Kami Sekali Lagi Kalau Di Instagram BPP Kosra Tanigapura Kami Juga Ada Youtube Dan Juga Ada Facebook Baik Teman-teman Sekalian Terima Kasih Sudah Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See Bye